Halo guys welcome to Ayaman Indonesia dan kali ini kita bakal main game yang apa ya aku juga bingung bilangnya tapi jam ini game kartu yang lagi ngetrend sekarang Heartstone sekarang juga masih beta dan gratis bagi kalian yang pengen download langsung aja ntar gua kasih link deskripsinya dan yang menariknya adalah game ini mirip udah terlalu mirip sih cuman semenarik yuki-u di mana kalian pakai mana untuk memanggil kartu jadi itu bedanya dengan yuki-u dan banyak efeknya yang berbeda dari yuki-u misalnya yuki-u punya trap card disini tidak ada trap card namun disini punya efek setelah diri jadi virus kita salah satu virus kita bisa menyerang virus lainnya dengan teknik kartu lainnya tapi menggunakan kartu lain pun bisa punya efek lain tapi yang jelas langsung aja gua mau nunjukin gameplay dari Heartstone ini dan gua harap Heartstone ini bakal jadi series yang lumayan bagus buat kalian yang pengen main Heartstone lebih dalam meskipun gua juga baru belajar jadi mari kita belajar baru-baru dan kebetulan Heartstone ini bener-bener bukan game yang meskipun free-to-play tapi bukan game pay to win jadi masuk keluar disini bukan game pay to win dimana game ini kalau lo punya banyak duit berarti lo bakal jadi kuat enggak juga disini lu harus punya skill dalam ngatur sebuah deck atau susun susunan kartu dalam satu deck dan kalau kalian kalah eh kalau kalian salah pilih kartu itu bakal berefek sangat apa ya telak kekalahan kalian di suatu match yang gua sebut match aja dan gua seneng lagi seneng pakai ini ada tiga sih baru-baru juga gua hero-nya dan gua kemarin ngabisin tutorialnya pakai jj pokoknya semua heroes di sini adalah heroes of warcraft jadi lagi kalian yang udah main war of warcraft atau semacamnya yang gua belum mainin kalian pasti kenal dengan karakter-karakter di kartu ini so gua lagi seneng main pakai rexar nggak lagi seneng sih baru tahu berapa kali gua main pakai jaina gua baru lima kali pakai rexar baru dua kali dan satu menang dapatnya turun satu lagi kalah barusan dan sekarang baru kayaknya gua jelasin apa ya kejelasin sebenarnya lu lihat gameplay gua dan lu bakal ngerti bagaimana cara mainnya dan balik lagi kenapa game hardstone bukan game play to win karena yap finding opponent-nya atau nemuin musuhnya lebih ke apa ya nemuin musuh yang sesuai dengan sehistori kalian dalam bermain jadi misalnya kalian menang satu kali kalah satu kali berarti kalian akan dicari yang sama dengan itu ataupun kemampuan kartunya yang sama dengan kita jadi musuhnya bakal seimbang jadi percuma meskipun kalian beli deck banyak-banyak dan mempunyai apa ya mempunyai kartu-kartu yang bagus dan selalu menang itu bakal ngelawan yang selalu menang juga jadi sekaligus menantang sekaligus tidak membosankan ketika menemukan musuh yang sama levelnya dan kayaknya emang mabak entah ini karena gua di server Asia jadi harus nemuin di server US itulah kelemahan dari hearthstone masih beta dan servernya masih di US belum nyampe ke seluruh Asia kalau gak salah nyampe cuman digabung dengan server Amerika kalau gak salah dan memang lama kayaknya nemuin musuhnya padahal kalau di video lain di youtuber lain yang main hearthstone juga kalian bakal nemuin game ini lebih cepet karena koneksi mereka yang cepet worth opening jadi musuh yang menurut gua dan ini yang enaknya dari dari hearthstone yaitu kalian boleh milih kartu dengan dan yang menariknya dari hearthstone adalah apa ya aku suka dengan voice act dari setiap karakter itu masing-masing berbeda kalian bisa ke kanan lalu dan menariknya semua deck bisa interaktif misalnya ngeklik bakal bisa interaktif jadi kalau misalnya ngeklik batu bakal berubah jadi ada beberapa kartu yang efeknya tahun jadi ngeklik kartu tahun ini adalah dimana tahun yang akan kasih monster yang lagi efek tahun harus diserang gua jadi gak bisa menyerang kartu lain terkadang membosankan adalah ketika musuh mempunyai berbeda mereka cenderung lambat tapi apa yang terinteraksi dengan kartunya apalagi kalau misalnya pakai ubi lebih kepala gua baru main game ini tidak terlalu pinter cuman ya sebisan aja berapa hero biasanya punya default deck jadi seset kartu yang bisa dimainin tanpa harus bikin-bikin panjang dan kebetulan setiap setiap itu punya set kartu yang seimbang jadi nggak perlu khawatir kalau saya tidak pernah salah dengan kartu lain yang di rusak dan yang bonusnya dari Hearthstone adalah choice packnya di setiap kartu ada jadi mau hewan seperti babi atau coba baik hal dan kebetulan warna dari mereka yang bisa menyerang dan itu hal-hal dan keluarga yang memasak kita sampai melakukan beberapa kartu yang akan menyerang dan yang tidak terlalu jatuh dan kami bisa mempromosikan kerjaan-kerjaan yang sudah dihalang dan kami bisa masalah dan kita bisa dorang danlah berharap di Hearth itu juga kalau misalnya teman atau musuh kalian yang terlalu lama bakal ada hitungan we must cleanse the Sunwell don't mess with us for the crusade that was a mistake so i'm going to keep it i actually want to be able to take it but i think i have to keep it i think i am going to be able to leave the Snapjam keep it keep it ok so selamat menikmati 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 selamat menikmati